Halo teman-teman semuanya, kali ini saya berada di Lumajang Bien, kalau dulu namanya Lumajang Jadul teman-teman, tapi sekarang namanya sudah Lumajang Bien dan ini yang diadakan yang kedua, dimana ini merupakan serangkaian dari acara Harjalu, hari jadi Lumajang yang ke-767. Nah sekarang kita masuk ke dalam yuk, biar tahu gimana sih serunya Lumajang Bien di PG Jatiroto. Siapa sih yang gak kangen sama acara Lumajang Bien? Acara yang sebelum-sebelumnya gak diadain karena pandemi ini teman-teman. Tadi pembukaannya ramai banget ya teman-teman, mulai dari kirab baju daerah, penari topeng kali ungu, pertunjukan reok, dan juga ada karnaval budaya. Untuk pembukaan Lumajang Bien ini dibuka langsung oleh Bapak Torik Kulhak selaku Bupati Lumajang. Bapak Torik datang juga untuk berbaur dan menyapa akrab para pengunjung. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki pasar rakyat yang di sana, di sebelah pintu gerbang tadi ada rumah peninggalan zaman dahulu, dimana disini arsiteknya kelihatan banget ya, heritagenya gitu, kerasa banget kentalnya. Dan yuk kita lihat tempat yang selanjutnya. Disini selain pasar rakyat juga ada penampilan-penampilan atau budaya yang Indonesia banget ya. Disini ada jarang kenca, ada reok, jadi memang kerasa disini budayanya Indonesia banget. Ternyata reok dan jarang kenca ini ada sampai di hari ketiga loh teman-teman. Jadi pengunjung yang datang bisa langsung nyobain gimana sih sensasinya naik ke atas kepala reok dan jarang kenca. Pengunjung yang datang kesini beragam banget ya teman-teman. Mulai dari anak kecil hingga orang tua yang datang dengan memakai baju jadul atau baju tradisional terbaik mereka. Nah teman-teman, di belakang ini juga ada spot foto. Gimana kalau kita foto-foto dulu yuk? Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di pasar rakyat. Kita masuk yuk, gimana sih disana banyak kuliner jaman dulu yang bisa kita cipipi. Yuk ikuti aku ke dalam. Kalau kalian datang kesini, kalian pasti bakalan bingung banget mau nyobain makanan tradisional apa. Karena jenis makanannya di sepanjang jalan ini banyak banget teman-teman. Wah teman-teman, disini banyak sekali ya pengunjungnya. Terlihat sekali antusias warga Lumajang dalam menghadiri Lumajang Dian yang kedua. Disini nanti kita akan nyobain berbagai macam kuliner. Tapi masih macet teman-teman. Teman-teman, ini lagi padat banget ya. Karena di depan lagi ada Cak Torik, Bupati Lumajang kita. Ini lagi di depan saya nih teman-teman. Cak Torik teman-teman, habis borong batik di stand pertama. Oke teman-teman, disebelah sini udah jajar setan menu-menu atau makan dan minuman jaman biar. Nanti kita bisa cipi-cipi salah satunya ya teman-teman. Ini ngingetin aku banget waktu kecil. Ini sampai sekarang sih ada beberapa yang masih aku makan. Tapi beberapa udah jarang dijual di pasar atau di tempat-tempat makanan. Yang kayaknya sekarang lebih ke menu-menu yang modern yang ditunjukkan oleh masyarakat. Wah teman-teman, akhirnya aku nemuin makanan yang pengen aku cipi hari ini. Di jajanan tradisional harga merakyat cuma Rp 5.000 kita bisa ke jansi. Jadi kita beli dulu. Lu ini berapaan? Ini namanya apa Bu? Oh jenil. Oke bu, jenilnya satu ya Bu ya. Sama es. Dapat satu. Dari sini kerasa banget jaman jaduhnya karena pakai daun pisang. Jadi mengurangi sampah plastik teman-teman. Wow udah dapet nih teman-teman. Kita tunggu es daunnya dulu ya. Serunya kita kuliner seperti ini tuh kita ngerasain sensasi antri itu luar biasa melatih kesabaran teman-teman. Kalau kita beli online kan kita cuma tinggal duduk di rumah. Tapi kalau ini kita ngerasain sensasinya beda sekali. Terima kasih. Ini aku udah beli cernilnya dan ini beli es daun teman-teman. Yuk kita pergi. Di sini yang bikin seru juga ada live musiknya loh teman-teman. Tapi aku cuma bisa nonton aja ya. Karena kalau aku nyanyi pakainya teknik tembolok. Pasti bakal ganggu kenyamanan para pengunjung. Terima kasih. Selain itu, kalau kita berjalan lurus dari pintu masuk tadi. Ada pentas tempat unjuk kreasi. Banyak sekali kreasi are-are lumajang yang ditempelkan di sini teman-teman. Jadi teman-teman tadi kita sudah nyobain kuliner tradisional. Sudah ada barang-barang tradisional juga barang-barang zaman dulu. Nah di sini juga ada zona tempat pementasan berbagai macam penampilan yang menampilkan budaya kita. Dari tarian rakyat, drama kolosal dan sebagainya. Tapi sayangnya hari ini aku datangnya telat teman-teman. Jadi gak bisa lihat pementasan hari ini. Sayang sekali ya. Gimana? Seru banget kan teman-teman? Ketika kita melewati pintu masuk tadi, kita tuh berasa kayak langsung terlempar ke lumajang zaman bien gitu. Dan dari sini aku belajar hal penting teman-teman. Yaitu kita bisa meniru hidup orang zaman dahulu yang serba sederhana, menjaga kerukunan antar sesama, cinta budaya, dan pastinya kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dengan semangat persatuan. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? So, buat teman-teman yang ingin atau sudah datang ke sini, saya harap datang ke sini bukan hanya untuk foto-foto, untuk mengabadikan momen di posting di medsas, tapi juga kita belajar bagaimana sih lumajang di zaman dulu dan bagaimana perjuangan para pahlawan hingga kita bisa merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Salam budaya!